Halo sahabat F2 News Update, kali ini kita mendapatkan berita tentang Dituduh curang oleh pendemo KPU, demo itu sudah biasa dalam pemilu Sejumlah aksi unjuk rasa atau demo yang digelar di depan kantor komisi pemilihan umum KPU RI di Jakarta hari ini Menyuarakan penolakan kecurangan pemilu yang salah satunya diduga melibatkan penyelenggaraan pemilu yakni KPU Merespon hal tersebut, Komisioner KPU, August Melas, mengatakan Tudingan terkait dugaan keterlibatan dalam kecurangan pemilu itu Sebaiknya ditanyakan ke pihak Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI Ia menyebut, melihat beberapa pemilu sebelumnya, tudingan terhadap KPU berkaitan hal tersebut merupakan hal yang normal terjadi Kalau tudingan ke KPU termasuk unjuk rasa kan sudah ada Kalau dilihat pemilu-pemilu sebelumnya sama Proses-proses rekapitulasi berjenjang menjelang penetapan Kan pasti ada unjuk rasa, tapi itu bagian yang normal saja, sambungnya Sementara itu, Melas juga menyoroti adanya tudingan masyarakat terhadap KPU yang dinilai tidak transparan Terkait hal itu, ia mengatakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara menjadi tolak ukur tersendiri Bahwa keterbukaan informasi dilakukan oleh KPU Ia mengatakan, KPU tidak ingin membantah polemik-polemik yang dituduhkan kepada mereka Tapi yang jelas, publik bisa menyaksikan sendiri terjadinya proses ini Diselenggarakan oleh KPU, dan kemudian dinamikanya juga diketahui Dan kemudian jika ada catatan, itu bisa ditelusuri, katanya Kalau unjuk rasa, ya unjuk rasa, biasa itu Maksud saya, saya juga tidak bisa mengecilkan, tidak bisa membesarkan aspirasi yang berkembang di luar genung KPU Ucap Melas Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada aksi unjuk rasa Tuturnya Nah, kan sudah jelas, bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan apa yang dikatakan oleh pihak KPU Kalau demo yang dilakukan itu hal yang biasa Ya, biasa jadi percuma kalau demo tidak ada yang mendengarkan Saya harap demo ini bukanlah suatu aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menggiring opini masyarakat Saya juga berharap demo ini murni atas hati nurani dan bukan demo yang dibayar Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar Like jika kalian suka Share jika bermanfaat Dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Terima kasih